yaitu dengan cara klik icon di atas ini terus kita pilih videonya nah tampilannya akan seperti ini terus mereka menulis judul deskripsi privacy terus upload deh nah mungkin cara itu bisa untuk mengupload tapi menurut aku kurang benar apa kurang tepat jadi di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian cara mengupload video ke youtube yang benar agar viewer kalian itu meningkat dan juga subscriber kalian itu juga bertambah nantinya jadi simak terus ya video ini sampai akhir jangan di skip hai teman-teman ketemu lagi sama gue Aris di channel travel lover dan tutorial nah di video kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian cara mengupload video ke youtube yang benar mungkin kalian berpikir apaan sih cuma upload video aja dibikin tutorial eits tunggu dulu mengupload video ke youtube itu butuh tips dan triks agar mendatangkan viewer yang banyak kebanyakan youtuber pemula mengupload video ke youtube itu melalui aplikasi youtube nah terus tinggal upload kasih judul ke Ard padahal enggak sesimpel itu agar video kita mendapatkan viewer yang banyak mungkin cara itu bisa tapi kalau menurut aku kurang tepat jadi tonton terus ya video gue ini sampai akhir dan sebelum kita memulai tutorialnya seperti biasa jangan lupa like comment dan subscribe channel gue ini agar channel gue ini bisa berkembang dan bisa ngasih tips-tips dan tutorial-tutorial menarik yang lainnya oke langsung aja ke tutorialnya ya nah jadi kebanyakan dari youtuber pemula itu mengupload video ke youtube menggunakan aplikasi youtube yaitu dengan cara klik icon di atas ini terus kita pilih videonya nah tampilannya akan seperti ini terus mereka menulis judul, deskripsi, privacy, terus upload deh nah mungkin cara itu bisa untuk mengupload tapi menurut aku kurang benar apa kurang tepat jadi di video kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian cara mengupload video ke youtube yang benar agar viewer kalian itu meningkat dan juga subscriber kalian itu juga bertambah nantinya jadi simak terus ya video ini sampai akhir jangan di skip oke langsung aja kita masuk ke aplikasi google chrome kita klik seperti biasa youtube desktop nah klik yang paling atas nah kita tunggu ya sampai tampilannya muncul seperti ini nah terus selanjutnya kita klik icon unggah yang ada di pojok kanan atas ini nah terus kita pilih file yang akan kita upload nah misal aku ingin upload file yang ini ini sebagai contoh aja ya nah nanti tampilannya akan seperti ini nah yang pertama harus kita tulis adalah judul judul itu wajib karena video kita akan bisa ditemukan orang lain dari judul kita jadi kita tulis judulnya yang mengandung kata kunci kalau bisa disini aku tulis cara benar mengunggah video ke youtube disini aku kasih tambahkan youtuber pemula nah terus diskripsi ini juga penting nih diskripsi ini harus diisi dengan kata-kata yang mendukung untuk pencarian misalnya disini aku tulis cara mengunggah video ke youtube terus aku tulis lagi cara benar mengunggah video ke youtube terus cara upload video ke youtube jadi kalian tulis apa aja yang kira-kira berhubungan dengan judul yang kalian telah bikin jadi biar ketika di klik itu ntar bisa muncul video kita cara upload video ke youtube untuk menggunakan hp nah setelah judul dan deskripsi kalian harus membuat thumbnail thumbnail itu juga sangat penting juga nih buat memancing orang-orang agar ngeklik video kita terus kita sebenarnya harus siapkan thumbnail terlebih dahulu misal aku siapkan thumbnail ini udah cara upload nah terus playlist kalian bisa pilih kalau misalnya kalian udah bikin playlist nah terus ini penonton kalian pilih tidak video ini tidak dibuat untuk anak-anak karena kalau kalian video kalian dibuat untuk anak-anak maka komentar anda akan di nonaktifkan jadi tidak bisa dikomentari orang lain dan itu sangat merugikan sekali nah terus selanjutnya kita klik opsi lainnya nah disini kita bisa nambahkan tag nah biar video kalian itu juga bisa mudah ditemukan orang lain kita tambahkan tag ya hampir sama kayak di deskripsi tadi kalau aku kita klik cara upload video ke youtube terus kita kasih tanda koma ya cara mengubah video ke youtube kalian bisa tambahkan sebanyak mungkin tag agar semakin banyak semakin ntar akan mempermudah cara mengubah video ke youtube udah nah ntar akan menjadi seperti ini kalian bisa tambahkan sebanyak mungkin ini sebagai contoh aja terus kita klik selanjutnya bahasa udah ini bahasa inggrisah sedang gak ada ini tanggal perkembangan gak usah gak apa-apa terus selanjutnya nah selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu elemen video kita bisa menambahkan layar akhir dan kartu disini mungkin bagi kalian ada yang belum tau nih apa itu layar akhir dan i-card atau kartu nah yang pertama akan aku bahas ini adalah layar akhir layar akhir itu biasanya video yang bisa biasanya muncul di akhir-akhir video kita yang seperti rekomendasi agar setelah nonton video kita tuh penonton bakalan ngeklik video yang kita pasang di akhir dari video kita seperti ini aku contohkan nah seperti ini nah kita bisa memilih dari sini atau kita bisa memilih secara manual nah misalnya ini satu video satu dua video nah disini kita juga bisa memilih terbaik untuk penonton atau kita bisa memilih sendiri nih mana video yang akan kita promosikan nah misal aku ingin mempromosikan video ini udah nah makanya akan muncul nah terus yang ini kita pilih juga misalnya yang ini nah udah deh ntar ini akan muncul di kita bisa sesuaikan bisa kita atur letaknya dimana nah terus kita juga bisa menambahkan subscribe atau channel kita nah jadi bisa munculin disini nah jadi layar akhir ini biasanya muncul 10 detik dari akhir video kita tapi kita bisa setting dimana dia mau munculnya gitu misal aku taruh disini jadi ntar dia di detik ke 50 ini akan muncul setelah itu klik simpan nah terus kita tambahkan kartu selanjutnya apa itu kartu kartu tuh biasanya yang muncul di pojok kanan atas yang biasanya tulisan direkomendasikan video ini direkomendasikan kayak gitu nah itu juga berguna banget ya buat promosi video kita yang lain agar viewer kita juga meningkat nah kita bisa atur posisinya dimana dia akan muncul jadi misal aku taruh disini tambahkan kartu nah ini bisa video bisa channel dan juga bisa jejak pendapat tapi biasanya sih lebih video sih biasanya yang paling kita pilih video mana yang akan kita promosikan buat kartu nah jadi di detik sekian akan muncul direkomendasikan cara mengganti foto profil kayak gitu terus kita bisa tambahkan lagi kartu lagi oke kita tambahkan lagi kartu nah kalian bisa tambahkan sendiri beberapa kartu yang kalian ingin munculkan di video ini nah setelah itu kembali ke studio nah setelah selesai kita klik berikutnya nah disini kita masuk ke langkah ketiga visibilitas nah ini biasanya kita setting public agar semua orang bisa menemukan video kita nah udah deh langkah pertama kedua dan ketiga udah selesai terus kita selanjutnya tinggal klik publikasikan udah mungkin itu aja sekian tutorial dari gue semoga bermanfaat dan mudah-mudahan setelah melihat video ini kalian bisa upload video dengan benar dan viewer kalian bisa bertambah dan subscriber kalian juga bertambah banyak amin selamat menikmati